Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen siang hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan, serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik, pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu. Berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini. Terambil dari Amsal 28 ayat yang ke-18 sampai 23. Amsal 28 ayat 18 sampai 23. Siapa berlaku tidak bercelah akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lobang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia, akan kenyang dengan kemiskinan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi untuk sekerat roti orang membuat pelanggaran, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta, dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi, daripada orang yang menjilat, Sahabat Suara Kasih, Ayat Emas Renungan Kita Hari Ini Adalah Amsal 28 ayat 18. Siapa berlaku tidak bercelah akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lobang, Judul Renungan Kita Hari Ini Adalah Mengikuti Arahan Tuhan. Ditulis oleh Riris Neil Yulinar, Sahabat Suara Kasih, Seringkali sebagai warga negara Indonesia, saya merasa sangat kesal, saat menyaksikan berita tentang adanya pejabat yang mencuri uang rakyat, alih-alih merasa malu, mereka dengan santainya bisa tersenyum, dan melambaikan tangan ke arah kamera. Saya sering berpikir, bagaimana perasaan mereka sebenarnya, apakah mereka sama sekali tidak merasa malu, di mana hati nurani dan empati mereka, saat mereka bergelimang harta, di saat yang sama ada masyarakat yang mengalami kesulitan, bukan hanya untuk menyekolahkan anak, tapi untuk tempat tinggal, makanan dan bagaimana bisa hidup esok hari. Hanya karena haus akan pujian dan penghormatan, menjadikan mereka lupa, bahwa apa yang dilakukannya sebenarnya, membuat banyak orang menjadi susah. hari ini kita sama-sama mencoba memahami, apakah senyuman, lambayan tangan yang mereka tunjukkan, benar-benar berasal dari hati, karena sebenarnya orang yang berbuat fasik, hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan selalu merasa khawatir, takut akan masa depan, dan takut kehilangan segala yang dimiliki. Siapa berlaku tidak bercelah akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lobang, hidup dalam suasana yang tenang, nyaman dan penuh kasih, seakan hanya menjadi impian yang tak pernah didapat. Hal berbeda terjadi, saat orang percaya mampu menjalani hidup dengan hati nurani, yang benar-benar tertuju pada Allah, ia akan terus menjaga nama baiknya, dan memberikan pengaruh positif dimanapun ia berada. Harta, jabatan, dan penghormatan yang didapat, hanya menjadi hadiah yang mengikuti, karena ketaatan mengikuti arahan Kristus, sahabat suara kasih, saat menjalani hidup. Kita akan selalu memiliki dua pilihan, sebagai orang percaya, tetaplah memilih hidup kudus dan tak bercelah di hadapan Allah, bawa pikiran kita untuk melihat segala sesuatu yang berujung pada kekekalan, karena kebahagiaan tidak bisa diukur, dari harta benda yang melimpah, kehormatan, dan pengakuan dari sesama. Marilah kita renungkan, tetapi kebahagiaan sejati, hanya didapat saat kita hidup takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Masmur 128 ayat yang ke-1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikian renungan firman Tuhan, Pada siang hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak di surga, terima kasih atas kebaikan, yang telah Engkau tunjukkan kepada kami, tolonglah kami Bapak, untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami. Kami juga bersyukur Tuhan, atas pertolonganmu, penyertamu, dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, pada siang hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap hari, besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami, terima kasih buat firmanmu, Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firmanmu. Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan Engkau, terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan, kami mau pakai untuk hormat. Dan kemuliaan namamu, segala pergumulan dan persoalan hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu, Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka. Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada siang hari ini ya Tuhan, kami berterima kasih, buat perlindunganmu di sepanjang waktu yang telah kami lewati, siang hari ini, kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya, kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.